Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pelepasan saham BUMD pembuat minuman bir ternama PT Delta Jakarta. Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, menyebut keputusan itu akan dirilis setelah rapat umum pemegang saham digelar akhir April mendatang. Sandi menegaskan telah sepakat dengan Gubernur Anies Baswedan soal pelepasan saham sebesar 26,25% pada PT Delta Jakarta. Namun ia mengungkapkan perlu ada pembahasan dalam rapat umum pemegang saham yang akan digelar akhir bulan ini. Rencana pelepasan saham pada perusahaan penyuplai bir ini merupakan salah satu janji kampanye Anies Sandi saat Pilkada DKI 2017 lalu. Mohon teman-teman sabar karena ini perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia kita harus berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia tapi arahan Pak Gubernur sudah jelas kita nanti akan komunikasi dengan mitra kita kita akan cari struktur yang terbaik kita juga akan sosialisasikan dengan baik kita akan koordinasi juga dengan OJK kita ingin bahwa proses ini terbuka dan menghasilkan kebijakan yang terbaik atas portfolio yang dimiliki Pempros menjak tahun 1970. Pempros menurut